Oke, ya. Rahmat dan Raflian Syah, pencuri kabel lampu penerang jalan di Jalan DI Panjaitan, Sungai Pinang, Samarinda ini akhirnya diringkus polisi. Keduanya ditangkap di sebuah pengepul besi tua, Minggu 25 Februari 2024 malam. Bersamanya disita kabel curian, sepeda motor yang digunakan mengangkut serta peralatan mencuri. Kapolresta Samarinda Kombespol Arifadli menyatakan, pelaku diringkus setelah dinas perhubungan melapor ke kantor polisi. Arifadli menyatakan, dua pelaku ini merupakan komplotan yang kerap mencuri kabel listrik di Samarinda. 9 atau 21.00, tanggal 25.20 hari kemarin, berhasil kita amankan dua orang pelaku dari komplotan. Jadi saya sampaikan, ini komplotan, karena masih ada beberapa orang yang belum kita amankan. Yang memang, modus operasinya atau target operasinya adalah mengambil kabel-kabel yang ada di penerang jalan. Kepala Dinas Perhubungan Hotmarulitua Manalu menyebut pencurian kabel lampu penerang jalan ini sudah sangat meresahkan karena dilakukan di beberapa lokasi. Dampaknya lampu penerang jalan menjadi padam dan itu berpotensi mengundang kejahatan lainnya. Dan kalau kita lihat efek dominonya, bila mana di jalan jelap pada saat malam hari, bisa saja kemungkinan terjadi kecelakaan. Kemudian kedua bisa terjadi pidana, pidana pencurian atau pencah merampokan atau pemerasaan. Itu bisa saja terjadi. Sementara pelaku mengaku sudah tiga kali mencuri kabel lampu penerang jalan, saat beraksi mereka membagi tugas sebagai pencabut dan pemotong kabel dan sebagai pengemudi sepeda motor. Selamat mencuri kabel lampu penerang jalan. Ditimbang terus? Dijual ke? Di mopul. Di mopul di situ ya? Bang caranya apa? Mencuri itu seperti apa? Saya dimotok aja pak. Saya dimotok saja pak. Terus? Di motor pak. Nunggu di motor. Terus? Di rumah saya pak. Caranya gimana itu dia? Bukan tahu pak. kok berani ngambil siang bolong gitu loh ya sudah di ujung sudah dipotong berarti sebelumnya sudah dipotong disiapkan nah sebelum disitu dimana lagi tiga tempat di jalan esparman rahmat dan raflian syah kini harus menghadapi ancaman hukuman tujuh tahun karena dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian polisi juga masih memburu kawanan pelaku iswanto melaporkan dari samarinda